Yang akhir-akhirnya, yang pertamanya itu yang ngasih dirimu Tersorot ekspresi Wawan Erawan alias Agi Banyu, pelaku pembunuh perantai yang menceritakan alasan dirinya membunuh para korban Diketahui Wawan CS telah membunuh 9 korban, 7 diantaranya merupakan keluarganya sendiri Lantas beginilah ekspresi Wawan yang masih bisa tersenyum saat membeberkan alasannya membunuh Di hadapan para wartawan, Wawan dengan percaya diri menceritakan kronologi hingga alasannya membunuh para korban Agi Banyu itu tak sekalipun menunduk ataupun bersuara getar saat disarpu pertanyaan wartawan Ia pun mampu menjawab semuanya dengan pundak tegap dan kepala menatap ke kamera Pengakuan dari pelaku pembunuhan perantai itu pun sesekali diselingi ekspresi yang terlihat cengar-cengir Diketahui istri pertama Wawan bernama Wiwin, sementara mertuanya bernama Nonek Wawan pun mengakui memiliki rasa dedam kepada istri dan mertuanya Itulah yang menjadi alasan Wawan meminta Solihin alias Duloh untuk membunuh para korban Rasa dendam itu bermula saat Wawan merasa dibohongi oleh sang istri yang bekerja di Malaysia selama 6 tahun Sang mertua yakni Nonek mengatakan kepada Wawan bahwa istrinya tak pernah mengirimkan uang Sementara pada kenyataannya, Wiwin selalu mengirim uang untuk keluarganya Sehingga Wawan meminta Duloh membunuh kedua korban tersebut Sementara Wawan juga mengungkap alasan dirinya membunuh anaknya sendiri yang masih berusia 2 tahun Sempat beredar alasan Wawan membunuh sang anak lantaran praktik pesukihan Namun hal tersebut pun dibantah oleh Wawan Ia mengaku tega membunuh anak kandungnya karena terus menerus menangis Tangisan sang anak membuat Wawan kesal dan malu terhadap tetangga Meski begitu, nyawa sang anak tidak dihabisi oleh Wawan sendiri Melainkan oleh Solihin alias Duloh Kini Wawan CS telah ditetapkan sebagai tersangka Atas perbuatannya ketika tersangka telah mendekam di tahanan Polga Metro Jaya Para pelaku dijerat pasal 380 KUHP tentang pembunuhan Junto pasal 340 KUHP dengan ajaman 20 tahun penjara Atau penjara seumur hidup atau pidana mati Terus sama saya seperti Sirti Dikasih ide itu, dia percaya Percaya semuanya yang ada di situ sama saya Nah tadi kan kalau si Siti itu dibunuh gara-gara nagi Iya, gara-gara nagi Kalau itu keluarga Bawon kenapa dibunuh, apalagi ada anaknya Kenapa? Ya gara-gara nya kan itu Siti nagi janji Ya aku nyawa Pak Solihin udah aja bunuh aja ya Dibunuh aja Cuman dibunuhnya Aku di Cianjur Siti di Mataram Nah kan waktu dulunya Siti itu perginya dengan namanya Ibu Noneng Suryati Yaitu mertua saya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya